Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu ratusan orang berunjuk rasa di depan KPU. Unjuk rasa ini turut dipimpit X dan Jen Kopassus, Majen Purnawirawan, Suk Sunarko. Masa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Senin Siang. Masa yang menamakan diri Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil, Selamatkan Demokrasi Indonesia, berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Masa menilai kecurangan pemilu 2024 sangat jelas terlihat dan sangat masif. Tuntutan tolak pemilu curang, karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Maka kami berharap tidak ada pilihan, KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu pemenang yang memang harus menang. Pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan. Pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Jika tidak, Anda tahu waktanya apa? Bahwa ini akan menimbulkan berkecabelahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat. Mantan Danyanko Pasus, Maikjen Purnawirawan Sunarko, turut memimpin unjuk rasa di depan kantor KPU RI Senin Siang. Dalam orasinya, Sunarko menyatakan pemilu 2024 banyak ditemukan kecurangan dan ketidakjujuran. Dalam aksi unjuk rasa ini, masa membawa empat tututan. Yakni meminta Presiden Jokowi mundur, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, meminta auditsi rekap KPU, dan mengadili seluruh komisioner KPU RI. Rencananya unjuk rasa ini akan digelar selama tiga hari dengan puncaknya pada 20 Maret 2024. Dan di Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.